Guys, nah hari ini kita bakal gerebek bengkel sarangnya motor-motor kontes Nah, disini nih, nah liat nih nih nih, ini nama bengkelnya nih, penasaran kan? Dan kita searching dulu nih, di Google Map, biar nggak nyasar Ah, ini dia tuh Doni 3D Airbrush Nggak jauh sih dari tempat kita sekarang, ya lumayan mana ya Nah, tuh Kurang lebih 1,5 kg Nah, guys, disana tuh bakal ada motor-motor yang keren-keren Dan pengerjaan-pengerjaan untuk motor-motor kontes dan passion lah intinya Ada penasaran? Yuk, kita berangkat aja, guys Lanjut Airnya nyampe juga, guys Ini dia bengkelnya nih Panas banget baranya Doni-nya mana ya? Cari dulu dalam Bro, wih, apa kabar Alhamdulillah Enkel makin cakep aja nih Makin keren Banyak berubah, ya nggak? Asli, dulunya tuh disini berantakan banget ya Jadi ketutup, ya kan? Nah, gue pengen liat dulu nih Ini banyak yang beda apa aja nih Sekarang jadi, apa ya? Asesoris Asesoris Iya, ngecat sekarang di mana? Ngecat disini Ngecat disini dulu nih Dulu ngecat disini Ngecat disini, waterprint disini Iya Iya, kan? Kotor-kotoran dulu disini nih Debu, ya kan? Sekarang kita rapiin buat asesoris, ya kan? Asesoris Ada distro-nya sekarang 3D Airbrush Wateroff ya Distro Ini kaos-kaos Apa aja? Topi gitu ya Ada, apa aja ada Nah Tuh guys, liat tuh Piala-pialanya Iya kan? Piala-pialanya Banyak banget Berarti ini bengkel sering buat Motor-motor kontes Iya kan? Motor-motor kontes gitu Nah Nih, kita liat-liat dulu ya Asesorisnya apa aja sih, bro? Lu jual-jualnya disini Asesoris ada Baut-baut Ada Ya Pokoknya pro-bolt Pokoknya macem-macem lah Bingung juga ya Perlengkapan buat motor-motor Thai look Ada Baby look Motai-motai gitu ya kan Buat kontes juga bisa Kontes juga bisa Buat pro-bolt tuh Satunya berapaan sih biasanya? Kalau disini Macem-macem Yang kecil-kecil Paling kecil Ada yang 12 ribu Paling murahnya tuh segitu Paling murahnya 12 ribu pro-bolt Nah, beli disini nih guys Terus Terus Sampe kenal pot juga ada Ya kan Pelet Pelet Tameng Terus Terus Tuh Piringan Ini bisa kita-kita review-review nih Ini gini-gini barangnya nih Ini motor-motor sebelumnya Kayak Scoopy Ya kan Satria FU Nah tuh gini-gini Kan ada softbreaker juga tuh Tuh softbreaker Komplit banget deh Gas pontan Master rem Master rem Sampai diffuser Segala macem juga ada ya Nah Ini sampe ginian aja ada bro Nih nih Kembang kontes Ini bukan kembang buat orang meninggal ya Kembang kontes Dikalungin ke cewek Bukan ke motor Nah bro Gue pengen liat-liat Sekarang kan udah pindah nih tempat produksinya Nggak disini lagi Pindah kemana sih? Sekarang yang ke belakang Mau liat Oke ayo Ada yang lagi dicuci guys Motornya tuh Nih dulu di depan Dulu di depan kayak gini nih Berantakan gini di depan nih dulu nih Sekarang di belakang Udah debu ya kan Sekarang pindah ke belakang Liat nih Cet-cetnya nih Nih ada contoh-contoh Warna Bunglon Apa? Tai banteng Tai banteng Bunglon Candy tone Gold Sampe Ada Karbon Karbonnya sampe bikin kevlar Asli tuh Ada kevlar tuh Ada water print juga Jadi komplit banget guys Nah disini juga Kalau gak salah sempet Ngerjain pas jaman-jaman sepeda ya Sepeda juga banyak Ngerjain sepeda-sepeda Tuh 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 Liat tuh Jadi gak cuman motor doang Sepeda juga dikerjain Dan sempet sebenernya ada sepeda yang keren banget Sepeda Bunglon ya Si juga masih ada Yang lagi di proses Iya Bunglon Keren kan Ya guys Sepeda aja warnanya begini Masa motor lo catnya biasa Masih basah ya gak ya Ada keringnya Nah disini deh Ini buat proses Water print juga disini ya Water printing Di kolom Water printing Ini kolam ikan namanya Kolam ikan Jadi Bukan kolam ikan Maksudnya Jadi disini tuh Kalau mau bikin yang karbon-karbon tuh Ntar dicelupin kesini Ada Teksturnya ya Dicelupin Ntar diangkat Jadi deh Tinggal dikeringin Terus di Ternis Ini tempat Water print dan Ngecet Sama kayak di depan Berantakan Sama kayak di depan Berantakan Bener Ini contohnya nih Yang water print ya WTP ya WTP Ini tinggal Finishing kan ya Tinggal finishing air Tinggal finishing Terus poles Nah kalau itu tempat apa tuh Udah bagian finishing Ngerakit Ngerakit Nah nih Jemur-jemur Jemur-jemur nih Tuh Yang udah jemur-jemur Nih Project Project Belum selesai Coming soon Ini Ninja kan ya Ninja Air Ninja Air tuh Airbrushnya aja Udah keliatan kan Motif helm Array Array helmet Ini bakal full airbrush berarti ya Iya Motif full airbrush Airbrush Gokil sih Buat contest ya Kayaknya ya Contest ya Nah terus disini ada Body-body Ninja Terus R25 R25 Kerjainan masih numpuk banget Berarti ya Duitnya kenceng berarti guys Dating di atas PCX PCX Jadi kan Nah Kita mau bahas Lebih jelasnya lagi Kita ngobrol bareng yuk sama Bro Donny ya Di depan deh Yuk Oh guys Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi Tentang sejarahnya di bengkel Ini bengkel pasti ada sejarahnya lah Gak mungkin gak ada Awal mulanya gimana Apanya awalnya seperti apa Nah kita tanya dulu langsung sama Bro Donny Bro Awalnya nih bengkel Lu bikin tuh tahun berapa sih Awal berdirinya Awal berdiri Sejak Masih jaman sekolah Tahun berapa tuh 2000 berapa ya 2015 2015 Lu lahiran tahun berapa sih bro Mudah Masih tahun 97 Oh lahiran tahun 97 Ya gak mudah mudah amat sih Lumayan Udah punya anak satu ya Nah itu dia Berarti 2015 ya Nah itu awalnya bikin langsung disini Enggak Awalnya kita di Lengkong Kita berdua sama kakak Iya kan Oh sama kakak Awalnya di Lengkong Iya kita berdua Awalnya sih kita bantu-bantuin ya kan Pas setelah itu Baru kita Nisa Mandiri Pecah dua Jadi udah dapet ilmunya Udah bisa lah gitu ya Iya jadi sekarang kita Buka lagi disini Tempat baru ya kan Buka disini sih baru Sekitar baru 2 tahun 2 tahunan lah ya 2 tahun disini Nah awal-awal pas buka disini tuh Lu ngerjain apa aja sih Gak mungkin langsung semuanya kan Pasti Awal apa cuma ngerima ngechat biasa doang Awalnya sih cuma iya ngechat Ngechat-ngechat Karbon Nah kan Karbon WNTP itu ya WTP Kepler belum itu ya Kepler belum Belum Iya Kalau sekarang sih Mulai main juga Kepler Nah waktu awal-awal tuh kan Main chat Main WTP Apa namanya Karbon Itu udah mulai main kontes belum sih Kalau kontes emang udah lama Udah lama Dari dulu udah main Dari jaman di Lengkong Kita udah main kontes Udah lumayan lah Sering juga gitu ya kan Ikut event ke luar kota Jawa Jawa Barat Jawa Tengah ya kan Suka ikut juga Berangkat Berarti Kenapa Namanya Doni 3D Airbrush Alas hobi Sukanya ngechat Apa Ada ciri Airbrush ya Singkatan Singkatannya apa tuh Nah gede deh 3D tuh bukan nama Berarti 3 dimensi Airbrush Bukan Jadi 3D tuh Singkatan Dari 3 saudara Namanya dari D Yang pertama Dadan Dadan Kedua Doni Doni Yang ketiga Dila Ada 3 Oh 3 3D itu 3 bersaudara Singkatan 3 orang Nah iya Yang Ogut Yang kedua ya kan Doni Yang pertama Ada juga Dadan Dia buka Dengkel juga Tiga-tiganya buka Berarti ini Kalau yang satu Belum lulus Mas sekolah Berarti yang buka Baru dua Oke Kenapa milih Airbrush Kenapa gak Pain Apa gitu Karena emang Kenangnya yang Airbrush Dulunya yang fokus di Airbrush Nah Kalau Bicara Airbrush ya Karakter Airbrush dulu tuh Lebih lari kemana sih Realis Atau Yang simple Atau Kalau realis kan kayak Gambar-gambar lukisan Ruat gitu ya Apa tergantung selera customer Kalau kita emang Ikutin Customer-nya sih Kebanyakan Yang mau Realis-realis Mau grafis-grafis Yang buat harian doang Juga buat harian Yang simple Tapi kebanyakan sih Buat harian doang Soalnya biasanya Kalau yang Airbrush-Airbrush Realis tuh Motor-motor yang ekstrim ya Yang udah Gila itu asli Dan perawatannya juga Bingung Kalau lecet Rubah gambar Mau gak mau kan Karena realis tuh Itu biasanya buat Contest doang Contest doang Kalau buat harian Kayaknya terlalu Pusing ya ngeliatnya Nah Setelah main Chat Waterprint Airbrush Habis itu lo mulai Ngembangin usaha lo tuh Di bidang apa tuh Kevlar Atau Mulai chat-chat yang aneh-aneh Kita diproduksi Merchandise Kayak baju Oh ini kayak gini Nah ini kita produksi sendiri Oh produksi sendiri Oke Jadi kalau yang pada Mau bikin baju bengkel Terus baju komunitas Kita terima Oh terima Berarti nyablon sendiri Nyablon sendiri Nyablon sendiri Tuh Yang punya komunitas Ya kan Official-official Bisa bikin nih Gini-gini Terus bikin topi juga ya Topi Oke oke Stiker apa aja Pokoknya topi Oke keren Itu kalau boleh tau nih Bajunya tuh Kisar-kisaran berapa sih Tisert-tisertnya nih Kalau baju Yang udah jadi nih Yang udah jadi Kalau kita biasa jual sih Mulai 100 ribu Sampai 125 100 ribu sampai 125 ribuan tuh guys Jadi perparesi dah Tapi kalau Cuali kalau request Desain sendiri ya Itu mungkin Mesti minimal order Terus bisa selusiin Setelah ngembangin Ini Kayak Clothing-clothing gini Ngembangin kemana lagi tuh Abis itu Kita mulai ke Acessories Acessories Seperti gini guys Acessories Walaupun masih kecil-kecilan Dan ini lumayan ini Dihitung Modalnya gede juga loh Nyotok-nyotok ginian Kalau dipikirin Sama pusing Jangan dipikirin Jangan dipikirin Belanjain aja Belanjain aja Biar cepet abis Restocknya kan Restock lagi Abis dari acessories Kalau kita kan Biasanya ngecat Terus paket modip juga Sekalian Jadi kalau motornya Kalau motornya udah rapih Mau gak mau Acessories juga kudu Dipasang ya kan Biar keren Iya Iya lah Penang muda harus gitu ya Jadi gak usah jauh-jauh Jadi ngecat disini Acessories disini juga ya kan Jadi gak usah pindah-pindah Bengkel Jadi ngecat disini Jadi buatnya Paket hemat lah Paket hemat Betul Banyak bonusnya juga ya kan Banyak bonusnya juga Nah Ini kan ibaratnya kan Awal-awal mungkin identik Bengkel ini kan dengan Bengkel motor nih Iya kan Pernah gak sih Ngerjain suatu hal yang di luar Motor Nah Apakah Mobil Sepeda Apalagi kemarin denger-denger Ada ngejain sepeda-sepeda juga ya Sepeda Kan lagi ngetrend sepeda nih guys Lagi booming Sepeda-sepeda lipat tuh Ini aneh-anehin mo deh Sepeda lipat Karena yang lagi rame Di bunglon Di karbon ya kan Bunglon Karbon Di krom juga ya kan Motor lu aja biasa aja Sepedanya Bunglon Aduh Lus-lus Mobil-mobil pernah gak Gerak mobil Mobil paling part-part yang kecil-kecilnya doang Soalnya Iya kalau Cool body Iya panel-panel interior Itu paling di waterprint ya Waterprinting Di kepler Cat peleknya juga Cat pelek juga Pelek mobil bisa Body mobil belum Body mobil Belum Tempatnya Tapi ada rencana mau buka juga Nah Bener-bener Nah terus kan kita lihat juga tuh Maren tuh ada beberapa cat-cat yang Gokil-gokil ya warnanya ya Jadi ibaratnya bunglon ya Bunglon Emang lagi Lagi rame Bunglon Lagi rame ya Itu rame Di anak-anak matic Di sepeda Semua kalangan emang Lagi gimana ya Peminatnya lagi banyak banget Nah Itu Pasti banyak yang pengen tau deh Maksudnya pengen yang Ngecat-ngecat bunglon tuh Kira-kira kisaran harganya Seberapa sih Kalau buat motor matic Anggaplah Beat ember gitu Beat ember Beat ember Tapi pengen bunglon gitu ya Body halus Mulai dari Satu jutaan ya deh Satu jutaan bisa Body halus mulai dari satu jutaan Kalau bunglon emang beda Harganya emang lumayan Tapi mahal ya Harga catnya tuh bisa nyampe Satu koma soalnya Bisa satu tiga Satu lima Itu bahannya doang Itu kalau bunglon tuh bisa berapa warna sih? Bunglon Lima warna, tiga warna? Maksimal kayaknya ada lima warna kayaknya Maksimal lima warna ya Itu udah yang paling banyak lima warna Dan tuh bunglon bisa di mix dengan syralis Segala macem juga itu? Nah kalau bunglon tuh udah cat dari semuanya Udah disananya Udah di mix Mau request warna apa nih? Campur-campurannya Udah dari sononya Jadi kita Kalau kita campur sendiri tuh malah nggak Nggak bagus Nggak bisa dia Makanya harganya juga Racikannya emang udah khusus di Fabriknya Apa? Tai banteng Tai banteng Tai banteng ya kan? Itu banyak pilihannya tuh Rasanya iya bener-bener Enak banget Keren pokoknya tuh Warnanya gokil Nah terus Ibaratnya kan pasti Lu paling sering Bikin motor-motor kontes lah Ibaratnya produksi motor kontes disini gitu kan Untuk turun lomba Selama ini Kontes Lu pernah Apa ya? Dapet Piala Apa yang paling greget buat lu? Menangin acara apa? Apa ya? Apakah di eventnya black? Atau di eventnya Apa gitu? Gue yang event-event lokalan sih Kalau belakangan ini ya Lokalan Ya paling itu Ya greget tuh ya Kalau kayak masuk ke satu Itu lumayan greget juga Apalagi kalau Ada motor yang ditargetin Buat kita Buat apa ya Bakal lawannya gitu ya kan Itu kalau sampai emang Bisa kalah Berarti Puas banget tuh Itu biasanya Kalau di kontes kan Banyak kategorinya ya Biasanya nih Kategori apa yang lu incer Biasanya Dari motor-motor yang lu buat disini Rata-ata biasanya Ngincer ke kategori apa sih? Paling Sementara ini ada Standar passion Sama Racing look Ada Sama baby look Sering tuh turunin di Kategori itu ya Itu biasanya C2 yang kita bawa Nah itu Di arah sini nih Lokal-lokal sini Lawannya berat-berat gak sih Kalau kontes? Ya lumayan Tapi kalau kita gak Buat target Ya gak ada Gimana ya Gak ada kepuasan tersendiri Kadang-kadang kita mesti Gak takeran juga sih Lawan nih Seberapa sih Jadi kita nyari kekurangan lawan ya Kalau kita harus begini Kita harus punya kelebihan Kelebihan Karena saat kontes kan Perlu presentasi juga ke juri kan Iya perlu Betul Nah selama ini nih Gue pengen tau juga dari Kontes motor ya Kalau kontes mobil ya Oke lah Nanti kita bahas Kalau kontes motor nih Juri Juri nih Pernah gak denger-dengar juri tuh Ada yang Gak fair Gak jujur Nah gue pengen tau nih Kalau di kontes motor kayak gimana Apalagi kontes lokal ya Kalau menurut kita sih Ya juri Fair-fair aja Maksudnya Ya dia menangin Tergantung emang kualitas itu motor Gitu Misalnya kan Setelah event Ada nih Kecot nih Komplain Ah Itu kok dia yang menang Kok gue malah yang gak dapet nih Ya rusuk Ada Kayak gitu Ada Mobilnya juga begitu guys Tapi ada aja Kalau kayak kita Mesti Kalau emang motor kita kalah Ya kita terimain Mungkin motor kita ada kekurangan Ya tinggal kita motivasi buat ke depan Motor kita kalahnya di apanya Keunggulan motor lawan apa Tujuh nih Jadi kalau kalah atau menang Itu cuma sebatas perlombaan ya guys Jadi kalau yang kontes rusuh-rusuh Aduh jangan deh Kurang-kurangin Apalagi sampe kecot gitu Banting-banting piala ya kan Ini kan lu simpen pialanya Gitu ya kan Jangan lupa Follow Instagramnya Donny3dairbrush Donny3dairbrush Donny underscore 3dairbrush Youtube-nya juga Ada nih Ntar gue tulis juga di kolom deskripsi Nah disini juga bisa lu lihat nih Follow-follow Menanya-nya harga segala macem Ya kan Speedshop-nya juga ada 3d speedshop Oh speedshop juga ada 3d speedshop Nah nih liat disini Oke pokoknya Wah komplit banget disini deh Apa aja ada Modif motor Baju Segala macem Ada Jadi next video kita bakal Grebek-grebek bengkel lagi Yang keren-keren See you in the next video And Bye-bye 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 Terima kasih.